Pertempuran hebat terjadi di wilayah Kalimantan Utara, tepatnya di wilayah Balikpapan. Pertempuran antara pihak sekutu melawan pasukan Jepang yang masih menguasai wilayah Kalimantan Utara pada Perang Dunia II. Penderatan pasukan sekutu di wilayah Kalimantan berlangsung pada 1 Juli 1945. Pasukan Divisi 7 Australia, yang terdiri dari Brigade Infanteri 18, 21 dan 25, dengan sejumlah kecil pasukan Knil Hindia Belanda. Operasi pertama pasukan sekutu melakukan pendaratan amfibi, dengan nama Sandi Operasi Oboe II, beberapa mil ke utara Balikpapan. Armada invasi sekutu terdiri dari sekitar 100 kapal. Pendaratan itu didahului oleh pengeboman besar-besaran dan penembakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Australia dan AS. Pasukan sekutu berjumlah 33.000 personel yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Edward Milford. Sedangkan dari pihak pasukan Jepang, dipimpin oleh Laksamana Muda Michiaki Kamada, dengan total pasukan berjumlah antara 8.400 dan 10.000. Di mana antara 3.100 dan 3.900 adalah pejuang Indonesia. Langkah pertama sekutu yaitu mengamankan kota dan pelabuhan, selanjutnya bergerak maju di sepanjang pantai dan kepedalaman, dengan maksud merebut dua lapangan udara Jepang. Operasi tempur besar pasukan sekutu akhirnya berhasil dan kemenangan diraih pada tanggal 21 Juli 1945. Selanjutnya pihak pasukan sekutu melakukan operasi pembersihan, yang berlangsung hingga akhir perang pada pertengahan Agustus. Pasukan Australia tetap berada di daerah tersebut, hingga awal tahun 1946. Itulah fakta sejarah pertempuran sekutu dengan Jepang di Kalimantan Utara, tepatnya di balik papan tahun 1945.